0822 ya halo iya halo Pak saya dari Pak suminon Pak di Tanbaru haa ya ya tadi saya dapat SMS dari sayanya WhatsApp ya tapi gitu ya terus saya cek di website-nya terus pas masukkan nomor aplikasinya ada nomor Bapak sini makanya saya hubungi Oh jadi Bapak dapat simpul dari melulu SMS ya Iya diimpulkan kalau Bapak ini selaku penemuan kemudian dari sesuatu iya iya dapat simpan dimana Pak dapat simpan dari SMS Pak maksudnya kapan Pak diterimanya barusan kalau salah ya iya barusan barusan Pak ya diimpulkan kalau Bapak selaku pemenang di tinggi Iya Pak jadi untuk saya konfirmasi kembali dari PT WhatsApp sendiri Pak memang sedang mengadakan pemundian tahunan iya untuk selaku orang itu kami sudah menginformasikan dengan nomor telepon yang tertuju sudah disertai dengan kode atau pintu menangkan Oh gitu yang Bapak dapatkan sendiri disini Apakah sudah disertai dengan kode atau pintu menang Pak udah udah kode pintu menangnya Mbak Pak ini terima apakah sudah dilakukan varifikasi langsung di website kami Pak udah kodenya MA 772 544 Oh jadi sudah di varifikasi langsung Pak ya sudah jadi begini Pak kami harus memastikan dulu mengenai kode atau pintu menang yang Bapak terima ini jadi kami akan melakukan pengecekan dulu di nomor kami secara langsung dan mana pengecekan ini Pak akan berlangsung selama satu menit dan tolong Pak selama pengecekan satu menit kedepan jangan sampai telepon Bapak terputus ya Oh gitu boleh-boleh iya silahkan ditunggu saja Pak Iya boleh saya tunggu kami kami ya halo ya Pak ya terima kasih sebelumnya Bapak disini telah bersedia menunggu sebenarnya kami sudah melakukan pengecekan mengenai kode tim pemenang yang Bapak korifikasi itu berbuka MA 7725EE Pak iya iya diterimanya di nomor konsol yang Bapak gunakan saat sekarang ini iya iya jadi begini Pak setelah kami melakukan pengecekan dan mencocokkan dengan kode tim pemenang dengan nomor konsol yang Bapak gunakan saat sekarang ini yang mana Pak alhasil dari pengecekan kami ini memang betul sekali Bapak disini terdaftar selaku pemenang utama yang memenangkan kendaraan terdampak yaitu mobil Avanza Veloz Pak Pak oh gitu ya 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 jadi sebelumnya Pak kami mengucapkan selamat atas kebutuhan Bapak sebuah keluarga iya iya terima kasih melindak kelanjuti mengenai hadiahnya Pak disini apakah Bapak berkenang untuk datang langsung menjemput hadiahnya di kantor kami ataukah hadiah ingin diantarkan langsung saja ke kediaman Anda Pak jadi dimana Pak kantornya di jalan Asia Afrika Los 19 Mayansi di Pak Jakarta Pusat oh Jakarta ya saya di apa Riau pula ini jauh kali jadi untuk keputusan Bapak sendiri hadiahnya apakah berkenang Bapak yang jemput langsung atau kami akan menantarkan hadiahnya iya kalau jemput langsung kayaknya gak bisa lah Pak waktu saya juga sibuk kali ya waktunya belum cukup Pak ya iya mungkin Bapak terhalang ruangan pekerjaan Anda di sana Pak iya kan minimal kalau kesana tuh semingguan lah ya sama mengurus-urus administrasinya ya iya ya enggak ya atau cepat? enggak Pak pengurusan administrasinya ini kalau misalnya Bapak datang kan itu hanya sampai 4 jam Pak pengurusan administrasinya itu kan proses pengisian data saja Pak oh gitu kesana jadi nanti untuk nama-nama di SNK nya gimana? untuk nama di SNK nya kan disini kalau misalnya hadiahnya ingin diantarkan itu kan sudah terterap saran ketentuan yang berlaku diwajibkan ke setiap pemenang utama itu untuk melakukan pengiriman data identitas KTP dan nomor kartu keluarga Pak oh gitu ya 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 bapak akan nanti tidak usah khawatir karena kode pelat kendaraan Bapak ini akan diambil langsung dari kota yang Bapak kediamingi langsung di atas nama kan Anda dari berangkatnya kami dari hitam Satpol dan Metro Jaya yang ada di Jakarta Pusat Pak oh gitu ya 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 untuk proses pengiriman saran ketentuan pengambilan hadiah Bapak sudah baca ya enggak kalau saya wakilkan saya sama teman saya yang disana bisa ya? pengambilan hadiah secara langsung bisa tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak pengambilan hadiah secara diwakili itu tidak bisa Pak oh enggak bisa ya iya itu kami kan menakutkan hal-hal yang tidak terjadi Pak kalau misalnya pengambilan pengambilan hadiah bisa tapi smartphone Bapak juga harus ada sebagai bukti bahwa Bapak selaku pemenang oh gitu dari Yawet MS nya itu ya? iya itu kan bukti Pak oh kalau screenshotnya itu enggak bisa ya? oh itu enggak bisa Pak itu kan kami mohon maaf sekali Pak oh iya jadi gimana tuh ya? harusnya gimana biar bisa diambil? kalau misalnya kan Bapak tidak bisa mengupayakan datangnya ke kantor kami kami kan disini ada pengurusan untuk pengantaran Pak oh gitu pengantaran ini sendiri dan nantikan ini sesuai dengan prosedur yang di website kami setiap pemenang disini kan diwajibkan untuk melakukan pengiriman data oh gitu kalau misalnya Bapak ada hadiahnya ingin diproses silahkan Bapak upayakan dulu pengiriman data identitas KTP dan nomor ke keluarganya Pak oh kemana saya kiriminya? untuk mengenai data-data pengiriman Anda ini silahkan nanti Bapak mengirim melalui SMS karena data-data Bapak disini kami sangat melindungi jadi nanti Bapak diinfokan melalui SMS ke nomor ini Pak ke nomor mana sih SMS kan? ke nomor yang Bapak hubungi saat sekarang karena itu kan akan melalui proses pembukuan lalu perekomendasi yang di Kamsat Polda Metro Jaya Pak enggak bisa apa saya kirim foto apa? WhatsApp gitu biar gampang bukannya kami melarang Pak ya tapi kami sangat melindungi hal-hal yang seperti itu Pak jadi oh ini ada nomor WhatsAppnya nih nomor 889 nih iya ada Pak ada iya saya kirim WhatsAppnya bisa oh itu tercantung atas nama Bapak mau kirim foto dan nomor kartu keluarganya iya 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 jadi biayanya berapa kira-kira kalau saya kirim apa? itu kan kami belum memastikan kami harus membukukan dulu datanya Bapak enggak maksudnya saya saya apa saya kirim biayanya kan sama pakai WhatsApp kan kan jadi langsung bisa diproses iya jadi Bapak kami mengupayakan dulu silahkan diupayakan pengiriman datanya dulu oh bisa bisa kayak gitu ya pembuku iya enggak bisa Pak kami harus menyelesaikan pembukuan data Bapak dulu nanti proses rekomendasi sudah selesai baru Bapak bisa melakukan pembayaran administrasi terbiaya balik namanya Pak oh gitu kirain kirain apa kirain saya bisa langsung dikirim soalnya kan kita dari jalan aja namun maaf Pak kami harus memastikan dulu bendahara yang bertugas hari ini siapa rekomendasinya hari ini siapa jadi harus kami terima data-data langkah Bapak dulu oh gitu kalau enggak bisa enggak usah aja lah enggak jadi lah saya ambil maksudnya Pak iya apa report kali jadinya ya prosedurnya memang seperti itu Pak untuk pengambilan hadiah pengantaran oh yaudahlah kalau gitu ya mau gimana lagi tindak lanjutnya untuk mengenai hadiahnya Bapak sendiri disini bagaimana keputusannya Bapak yaudahlah enggak apa-apa lah oh ya jadi hadiahnya tidak ingin ditindak lanjuti Pak ya ya mau gimana lagi ya mau gimana lagi apa prosesnya juga lama katanya 4 jam enggak lama kalau sampai ke sana kalau sampai ke sana aja cuma 4 jam harusnya kan kalau saya kalau bayi bayi pun kan lebih cepat lagi iya enggak prosedurnya kan memang seperti ini Pak yang harus dijalankan enggak harus kami menerima datanya Bapak dulu oh gitu iya oh yaudahlah yaudahlah mobil juga udah banyak disini kok jadi mau gimana lagi kalau enggak bisa di dimasihkan ya ha 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 kena tipu dia he 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 kena kerjain yaudahlah 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 yaudahlah